Halo, saya Iqbal Ramadhan, berperan sebagai nikah di film Bumi Manusia dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen lewat social medianya Falcon pertanyaannya udah ready, udah kita print, udah kita penting dari sekarang bakal gue jawabin satu-satu, here we go thank you pertanyaan yang pertama sabarnya durasi film Bumi Manusia sampai 3 jam ya? kalau emang iya mau bawa tikr sama buli? eeee iya kurang lebih 3 jam tapi kayaknya gak perlu bawa tikr sama buli karena kursi bioskop udah cukup nyaman toh nanti juga filmnya cukup menegangkan sampai kalian gak akan bisa melukulingnya sih apa tanggapan at Iqbaleh gue tentang mereka yang remehin kamu jadi mingke di film Bumi Manusia gue ngerasa maksudnya setiap orang bebas berpendapat setiap orang berhak mahal menyampaikan pendapat, komentar, dan pikiran mereka tentang apa yang mereka suka atau tidak suka jadi buat orang-orang yang istripsis sama gue di film Bumi Manusia gue gak pernah ada masalah sih karena emm pasti mereka juga punya ekspektasi sebagai pembaca buku begitu pun gue sebagai pembaca buku gue juga punya ekspektasi sendiri tentang mingke dan bagaimana seorang mingke bersikap tapi gue sebagai aktor menyikapinya santai aja gue tetap berusaha melakuin yang terbaik melalui proses reading, workshop, dan lain-lain dan kemarin gue sudah memberikan 110% dari apa yang gue bisa jadi semoga nanti hasilnya juga tidak makin hati bisa aku lah endingnya apakah sesuai di novel? ohhh nonton aja gimana ya penasaran hal positif apa yang terbawa dari peran tersebut hingga membuat kalian merasa terdorong untuk mengikutinya? dari mingke berarti pertanyaannya kalau buat gue setianya mungkin gue melihatnya mingke punya dorongan yang cukup kuat dari dalam dirinya ketika dia ingin memiliki sesuatu gitu dan dia berusaha bener-bener mendapatkan mingke tanpa membiarkan apapun mengalami jalannya dan gue rasanya itu cukup bisa dicontoh lanjut buat Iqbalik kan waktu itu sampai sekarang orang jadi manggil lu dengan nama karakter di film sebelumnya gimana kalau nanti setelah memerankan mingke orang juga jadi manggil lu mingke hmm gak apa-apa sih maksudnya gue gak pernah minta orang untuk memanggil gue dengan karakter gue di film dan gue juga tidak pernah minta orang untuk tidak memanggil gue dengan nama karakter gue di film buat gue ketika orang sudah memanggil aktor A gitu dengan nama karakter mereka di film berarti se influential dan se berhasil itu mereka sampai bisa membuat orang-orang ini berpikir bahwa si aktor A ini adalah karakter di filmnya kalau ada nanti akhirnya orang nanggil gue dengan mingke gue gak pernah punya masalah sama itu merasa seneng dan bangga gak jadi sosok mingke etik balai dan pengalaman hidup aku saja yang didapat wah kayaknya kalau seneng tuh kayak underrated tuh perasaannya bahagia udah pasti karena gue bisa meranin peran dari novel legendaris di Indonesia dari novel yang beberapa tahun lalu gue baca untuk ujian gue pas masih SMA di Amerika yang gue gak pernah kepikiran kalau ternyata buku ini akan di filmkan lalu gue yang akan jadi mingke tuh gue gak pernah kepikiran jadi pertama kali gue tau pun gue kayak wah ini mimpi apaan nih buku yang gue baca lalu bikin nilai gue bagus lalu bisa bikin gue dulu setiap SMA itu ternyata gue juga dikasih kesempatan untuk bisa memainkannya dan gue bersyukur banget sih jadi kalau diterima sama-sama bangga kalau ada yang bisa lebih mendeskripsikan dari dua kata tersebut nah itu yang gue rasain sih nanti pada saat gala premiere gue lah hadir insya Allah insya Allah gue emm akan berusaha semaksimum mungkin untuk hadir lanjut ya pasang tiga ekspresi yang berbeda ke kamera dong ya ini yang satu nih yeay bahagia gak sih gue bahagia nanti terus itu kayak ya gitu satu ini gue kalau merengut kayak hah gimana gimana kalau gue ketemu sama kayak kakak kelas dulu di sekolah terus di mall gitu atau di tempat terus gue gak mau ketemu jadi gue kayak so so cool sosok gak ngeliat lu kayak ini orang lewat aja lu kayak lanjut iqbali kenapa bumi itu bulan karena satu udah ditulis di Al-Qur'an yang kedua emang scientifically proven kalau bumi itu bulan sudah dibuktikan berulang kali bisa dicek sendiri faktanya di internet kenapa bumi itu ada gak kebiasaan peran Mingke yang dibawa ke kehidupan pribadi secara kan Mingke banyak berbahasa Jawa karena waktu itu interval waktunya antara bumi Indonesia dan film ini sebentar jadi masih akan ada ke bawah tuh dialek-dialek apa dialek-dialek mendok Jawa nya gitu ini pertanyaan yang bagus ini pertanyaan kesekian coba ngomong bahasa Jawa nanti nonton di bioskot bagi apa yang paling lo ingat tentang Darsam coba tidak kan gaya bincaranya komisnya adalah satu kedua culitnya tiga dia nyekir topengi aduh kayak sinyum tenang saja gak bisa gue tapi om Wani itu yang mainin Darsam gue much respect sama om Wani karena kemarin dia totally kill the role sih gue coba ngomong bahasa Belanda ummm dat waren reogni van plam artinya ummm kami memang tidak berniat untuk berada disini dat waren reogni van plam lalu ada ummm itu artinya ngapain sampe sewa dokar mahal mahal seperti ini satu lagi kali ya ummm what is this artinya what is this artinya apa ini quote-quote bumi manusia yang menginspirasi video anda wah kayak ini salah satu gini ya rupa gila sama bumi lanjut kalo seandainya film ini go international apa yang akan kamu lakukan gue akan melakukan apa yang harus gue lakukan sih maksudnya mempromosikan film ini karena memang buku ini kan sudah di translate ke banyak sekali bahasa ke 33 atau 43 bahasa bagaimana perasaan ditinggal nikah kapan justru ini maksudnya sama hand police apa gimana nih apa kakak gue di tinggal nikah gue gak ngerasa ditinggal sih maksudnya gue selalu ngerasa kalo emang harus kakak gue duluan yang nikah jadi ya gue senang gue sedih gue terharu kemarin gue baru ketemu sama dia gue ketemu dia dia bener kaya super happy dan gue gak tau ke gue happy gue happy dan akhirnya gue punya abang lanjut scene apa yang paling sulit dan diulang berkali-kali yang sulit banyak tapi biasanya kalo sulit tidak diulang berkali-kali jadi biasa sekali sekali kayak gitu sulit peletanya berikutnya kenapa tanyaan bersamaan film perburuan penulisnya sama mungkin karena penulisnya sama dan ini kan bukan dari tetralogi maksudnya ini dua buku yang berbeda dia cuma main dengan author yang sama dan mungkin pengen merayakan kare-karenya yang pernah secara bersamaan jadi kenapa engga ditanya berubah deskripsikan nyanyi otosoro sosok wanita yang kayaknya one of a kind one of a million nyanyi otosoro seorang yang pintar sistematis seorang yang hmm dia pengen yang terbaik sih buat dia lanjut setelah meneran film ini ada gak karakter dari mereka yang kebawah kayaknya engga sih maksudnya ini syutingnya udah setahun yang lalu jadi cukup lama proses editing si jahat dan yang lain makanya kenapa film ini harusnya menjadi film ini luar biasa sekali kalo gue pribadi waktu itu karena udah harus switch lagi ke karakter yang lain jadi ya mau ga mau gue harus berpamitan apa hal yang gue susok minta sangat menjunjungi hak seorang pintunya? ya karena mungkin bukan mungkin karena minta melihat manusia tuh yang pernah melihat manusia ya manusia aja gitu itu harusnya penjajah di atas itu itu tidak menurut lu siapa yang cocok menyanyikan orang jelas sok kering manusia oh hmm gimana kalo siapa yang ada kayak buku legendaris novel legendaris tuh harus di 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 treat gitu ya dengan cara yang legendaris oleh musisi-musisi legendaris juga alis challenge dengan kalimat kamu udah siap belum apa nikahin? tuh apaan? alis challenge? gue baru tau kamu udah siap belum apa nikahin? gak bisa gue cek damn gak bisa gak bisa gue gagal teton deskripsi kalian analis oh seorang wanita yang cantik lugu polos tapi terlahir untuk jadi pintar terlahir untuk jadi kuat di satu sisi gue rasa kan analis tuh dewasa sebelum waktunya karena semua yang udah dihadapi dari dia kecil tapi di satu sisi gue juga rasa dia masih kanak-kanak saat seharusnya dia sudah menjadi dewasa kan seorang yang setia selalu punya dunianya sendiri dan bisa revolve di dunianya sendiri dan dia punya pendirian sebutkan 3 kata yang menggambarkan lumansia oh my god megah humble sangat tragis sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman netizen melalui social media falconestar terimakasisi atas pertanyaannya terimakasih udah dengerin gue menjawabin pertanyaan satu-satu juga dan jangan lupa untuk nonton film Boon Manusia mulai tanggal 15.11.11.19.20 hvis ciao Ciao!